Musik Awalnya saya bergabung dengan bayang orang Barata itu tepatnya tahun 1991 Musik Basisnya terus ditarik oleh tante saya yang namanya Umami Almarhum Akhirnya saya SMP sekolah di Jakarta Karena lingkungannya sudah seniman semua Jadi saya otomatis ketularan menjadi penari dan lain sebagainya Pertama bergabung pasti Bolo Dupa istilahnya Bayang orang itu Bolo Dupa penari kolosal yang gak ada namanya Yang keluar sekali ditendang udah selesai gitu Akhirnya saya sedikit demi sedikit dapat peran Peran Arjuna pertama cuma hanya Arjuna yang belum penting sekali Cuma perang cakil, perang kembang gitu Terus akhirnya meningkat lagi menjadi kresna, menjadi salya Apapun peran yang ada di pergelaran bayang orang udah saya perankan gitu Musik Sekarang kami tanuh angkatan remaja membuat geberakan pemainnya semuanya remaja Saya berpikiran supaya ada regenerasi Ada regenerasi tongkat estafet yang dari beliau-beliau yang senior itu jatuh ke kami Tapi kami mengawali bikin wayang orang remaja Terus continue setiap tahun kami berkarya Sehingga bangkit lagi Barata mulai bangkit lagi Karena sistem atau konsepnya kami dengan senior itu agak berbeda Ini seni itu hidup menurut saya Seni itu hidup jadi sesuai perkembangan zaman Menyajikan suatu pergelaran gak bisa kayak senior-senior kami dulu 5-6 jam itu gak bisa Eh 2 jam aja penonton sudah gelisah kecapean dan lain sebagainya Akhirnya saya membuat konsep pergelaran wayang orang maksimal 1,5 jam dengan garapan-garapan Entah itu garapan tari, garapan cerita dan garapan lighting sound dan lain sebagainya kita kembangkan Memang Bawasa Jawa ini agak munting mas kami 4 bulan loh mas Tapi paling tidak saya menguatkan kepada teman-teman komunitas wayang orang barata untuk Ayo kita bikin konten apa gitu Bikin konten apa yang ada kaitannya dengan wayang orang gitu Jadi cuplikan-cuplikan alhamdulillah saya bikin doa anak panggung gitu ya Hasil-hasil itu kita kumpulkan terus ya dibagi Tapi konten itu jalan terus Ada kontennya anak-anak terus siaran tunda di YouTube itu Tapi paling tidak ayo kreatifitas jangan berhenti Itu aja yang saya tekankan itu Kalau udah berhenti selesai Karena PR-nya kan dua jadinya Pergelaran juga teknologi juga Kami itu pemain anak panggung yang bisanya hanya pergelaran atau main di panggung itu Tapi soal perkembangan zaman ada teknologi ada pemasaran ada manajemen dan lain sebagainya Itu yang menjadi kendala kami Uluran tangan pemerintah dan pecinta wayang orang barata khususnya Itu yang terpenting bagi kami Membantu kami supaya bisa memasarkan lebih luas lagi Kayak contohnya Bekerja sama dengan National Geographic Bikin wayang orang live streaming Zoom melalui Zoom Live Zoom Itu antusiasnya luar biasa Pertama di Indonesia itu dapat murih saya Teknologinya dibantu sama Netgeo ya Jadi saya main di rumahnya masing-masing Seolah-olah pergelaran di panggung gitu Jadi betapa rumitnya Karena kalau kita nggak pikir terus lewat kita Terus apalagi apalagi tidak hanya memikirkan pergelaran Tapi teknologinya yang harus kita kuasai juga Supaya kita bisa mempersembahkan karya-karya kita Di rumahnya pecinta wayang orang masing-masing Jadi kebetulan ya Kebetulan setelah live Zoom itu Terus ada streaming 2 minggu yang lalu Itu sangat mendukung sekali Kemarin kami sudah rapat Benar-benar ingin membantu secara manajemen Secara pemasaran Secara supaya barata main terus Disini juga berusaha untuk Ayo bikin koperasi mamanya Supaya hasilnya nanti bisa untuk Anu jeleknya itu biaya produksi lah mas Membantu kesejahteraan kami Agak merinding bahwa Kok masih banyak yang memperhatikan Mencari strategi seperti apa Supaya yang peduli terhadap wayang orang barata itu Bisa membantu Tapi nggak salah gitu Orang belum ke Jepang Kalau belum nonton kabuki Di kondisikan seperti itu harusnya Orang belum dianggap Turis ya belum dianggap ke Jakarta Kalau belum nonton barata Tapi kalau itu Pemerintah sudah bergerak Pasti terwujud Kalau kita bergerak sendiri Susah mas Semuanya harus terlibat mas Tanpa terlibat Ya kita nggak fokus ke pergelarannya Ya kita kerja Udah jadi sopir jadi apa Yang penting hidup Kalau ini kan pelestarian Nah kalau pelestariannya Udah dicukupi kesejahtera Kita kan fokus banget Jadi tentang apa namanya Konsep baru dan lain sebagainya Pasti akan fokus banget Kalau kita kan sekarang nggak fokus Nari kesana Nari kesini Ada yang jadi sopir Mana bisa fokus Dulu juga bapak-bapak kamu tuh seniman Bayang orang barata Bisa nyekulahin kamu Bisa membesarkan kamu Ini karena panggung Bisa kanrenak Tengah 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 Terima kasih.